Jika Anda berwisata di desa wisata Kampung Iklim Pendewo Harjo Kabupaten Suleman, Anda pasti akan diajak singgah ke sentra kerajinan sepet atau sabut kelapa, yang digerakkan oleh seorang pemuda bernama Narwanto atau yang akrab dipanggil wawan. Industri rumahan yang dibangun wawan ini tidak menggunakan kelapa baru sebagai bahan bakunya, melainkan sabut kelapa limbah sisa produksi. Dari bahan limbah ini, wawan membuat berbagai macam pot bunga yang laku dijual. Bahkan, pot buatan wawan ini diminati kalangan menengah ke atas. Menurut wawan, pelanggan tertarik dengan karyanya karena terlihat sangat alami dan awet. Pot ramah lingkungan dari sabut kelapa karya wawan ini cocok untuk tanaman hias sulur dan tanaman anggrek. Khusus untuk tanaman anggrek, pot bunga sabut kelapa wawan bahkan bisa sekaligus menjadi media tumbuhnya. Pot buatan wawan tidak hanya dipesan oleh pembeli dari Yogyakarta saja, tetapi juga dari luar daerah seperti Bali, Makassar, Bogor, dan Kediri. Pembelinya pun dari berbagai kalangan, mulai dari penorangan hingga bisnis seperti hotel berbintang. Pembelinya pun dari penorangan hingga bisnis seperti hotel berbintang. Pembelinya juga diperlukan 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 diperlukan. Buat pot bunga seperti ini, yang nilai jual juga lumayan tinggi. Kalau pasar itu sampai Bogor, Bali, terutama yang di Kediri, Kediri itu sudah sampai Makassar. Kalau bahan masih terjangkau, barang yang tidak terpakai masih banyak yang dibuang. Kesuksesan wawan tidak hanya berwujud peningkatan pendapatan saja. Banyak komunitas meminta wawan untuk memberi pelatihan wira usaha dan pemanfaatan limbah sabut kelapa. Bahkan wawan kini rutin mengadakan forum pelatihan di kota Solo.